Halo bro selamat datang kembali di channel gua ada request dari salah satu customer gua sekaligus juga subscriber di channel ini dia mau gua bikin luminous comparison atau perbandingan luminous atau lum gua pikir itu ide bagus juga karena gua pun memang pengen tahu secara real dan menilai langsung hasil perbandingan tersebut akhirnya gua memutuskan untuk membandingkan empat jenis super luminova pada empat jenis jam tangan yang berbeda di kelas microgram sebelum yang gua bahas ini tentunya gua sudah melakukan riset yang cukup ekstensif tentang super luminova ini ada beberapa jenis super luminova yang biasa dipakai untuk jam tangan yaitu siwan old radium bgw-9 dan c3 nah ini contohnya pada jam tangan Spinnaker Bradner ini pakai super luminova siwan yang dilapisi warna karakternya putih dalam terang tapi ada juga yang dilapisi warna seperti yang ini dan warna luminous yang dihasilkan adalah hijau agak kuning atau greenish berikutnya gua ambil jam andan ini dia menggunakan super luminova old radium karakternya berwarna agak orange pada keadaan terang seperti kalian lihat itu agak-agak orange memang tujuannya untuk memunculkan aksen vintage dan warna luminousnya pada keadaan gelap adalah hijau agak kuning atau greenish sama seperti siwan gua ambil contoh jam tangan yang menggunakan bgw-9 adalah boulder globetrotter warnanya putih pada kondisi terang seperti yang kalian lihat dan warna luminous yang dihasilkan setelah pencahayaan adalah bluish atau agak biru nanti gua tunjukin nah ini yang terakhir yaitu si tri gua ambil contoh jam tangan yang menggunakan si tri ini adalah merek Nettoon Warnanya pada keadaan keadaan terang itu adalah agak kuning seperti yang kalian lihat dan luminous yang dihasilkan adalah berwarna hijau terang atau greenish pada kondisi gelap tingkat keterangan luminous yang paling terang adalah si tri urutan keduanya adalah bgw-9 akan tetapi untuk masalah ketahanan bgw-9 lebih tahan dibandingkan dengan si tri mari kita buktikan awalnya gua agak bingung bagaimana caranya biar perbandingan ini menjadi adil atau fair sampai akhirnya gua coba bikin metode gua sendiri yaitu pertama gua melakukan waktu penyinaran yang sama untuk masing-masing jam tangan yaitu 20 detik dan gua akan menggunakan stopwatch biar lebih terlihat penghitungannya setelah itu gua akan lakukan standby shot video untuk masing-masing sampel jam tangan tersebut dan pada posisi satu menit gua freeze untuk bisa dibandingkan kemudian gua akan lakukan penyinaran bersama-sama ke empat jam tangan yang jadi sampel tersebut beberapa video akan gua lakukan speeding biar nggak kelamaan durasinya dan gua akan lakukan freezing biar bisa dibanding oke kita mulai ya gua akan menggunakan handphone sebagai stopwatch gua biar kalian bisa lihat waktu penyinarannya itu sama gua mulai dari jam tangan Spinnaker yang menggunakan C1 oke kita sinari selama 20 detik lalu gua biarin tingkat terangnya lumayan bagus di awal oke gua percepat videonya nah mulai kelihatan agak redup setelah beberapa detik gua freeze pada waktu satu menit nah seperti inilah kira-kira hasilnya bisa dikatakan bahwa setelah satu menit ya sudah pudar sekarang kita coba masuk ke jam tangan andan yang menggunakan super luminova ultradium gua lakukan hal yang sama 20 detik penyinaran oke seperti yang kalian lihat awalnya cukup terang lebih terang daripada C1 tapi setelah beberapa detik mulai melemah gua freeze pada satu menit seperti inilah hasilnya setelah kurang lebih satu menit sedikit lebih kuat daripada C1 dan lebih terang di saat awal sekarang gua coba di jam tangan boulder yang menggunakan BGW9 gua lakukan hal yang sama 20 detik penyinaran kita lihat warna birunya setelah penyinaran itu sangat terang gua freeze di menit pertama hasilnya masih sangat terang walaupun sudah berjalan satu menit lalu gua coba biarin lagi masih terang sampai hampir satu setengah menit oke nah ini terakhir gua tes jam tangan nettoons yang menggunakan C3 gua lakukan hal yang sama 20 detik penyinaran kalian lihat memang C3 ini tingkatan paling tinggi di super luminova dan hasilnya memang terang banget warnanya hijau dan jauh lebih terang di awal dibandingkan dengan BGW9 gua freeze di menit pertama dan seperti inilah hasilnya masih cukup terang memang tapi tidak seterang BGW9 setelah satu menit gua jalanin lagi sampai dengan hampir satu setengah menit masih cukup terang oke bro kita sudah coba satu-satu sekarang kita gabungin bareng-bareng gua lakukan penyinaran gua coba coba lakukan semerata mungkin sinarnya lalu kita biarin kalian bisa lihat sendiri oke kesimpulannya yang pertama C1 itu adalah super luminova yang paling lemah tidak terlalu terang di awal dan jauh lebih cepat pudar yang kedua super luminova old radium lumayan lebih terang di awal dan lumayan lebih kuat jika dibandingkan dengan C1 yang ketiga super luminova BGW9 warnanya biru terang banget di awal dan paling tahan lama dibandingkan super luminova lainnya dan keempat yang terakhir citri warnanya hijau dan paling terang setelah penyinaran di awal tapi tidak jauh lebih tahan lama dibandingkan dengan BGW9 semua luminous tersebut dipilih oleh banyak merek jam tangan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan price point yang akan ditawarkan ke customer tentu saja BGW9 dan citri adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain hasilnya harga jam tangannya pasti akan lebih tinggi oke bro gua rasa itu aja dari gua sekali lagi ini cuma percobaan gua sendiri berdasarkan beberapa referensi kalian bisa lakukan percobaannya sendiri dan bisa membuktikannya sendiri oke gua akhiri topik luminous ini semoga bisa menjawab pertanyaan salah satu temen gua dan semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa subscribe like dan share video ini ke temen-temen kalian oke oke bro sampai ketemu lagi di video gua berikutnya gua Adrian signing up bye bye seperti ya ya oke ya 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 ya